Jadi taubat itu langsung disampaikan oleh Allah secara personal pada hambanya Karena Allah maha tahu tingkat maksiat hambanya Betapa indah Di kantor pimpinan melihat ada satu karyawan yang salah Ketahuan tuh lewat CCTV misalnya ketahuan berbuat curang apa Tiba-tiba pimpinan ini memanggil secara personal Tidak pernah menyebarkan ke seluruh karyawan ini Saya tahu kata pimpinan kepada karyawannya ya Saya tahu setiap orang itu pasti punya pulau yang berbuat salah Tidak ada manusia yang sempurna Ini kamu pernah berbuat salah Tapi setiap orang pun punya hak untuk berubah menjadi baik Saya kasih kesempatan kita lupakan semua ini Anda perbaiki yuk berbuat lebih baik Anda kerja lagi tapi tinggalkan semua ini Bayangkan tidak dibuka, tidak disebarkan karyawan lain Anda diajak seperti itu Bagaimana perasaan Anda ketika berbuat salah waktu itu Dan laisa kamith dihisyeh Tidak ada contoh yang terbaik Yang serupa dengan apa yang Allah sampaikan Tapi ilustrasi yang saya tegaskan Di dunia makhluk saja ketika Anda disampaikan begitu Anda bisa tersungkur, minta maaf, perbaiki Ini Allah secara personal mengatakan pada engkau Padamu, pada kita, saya Hambaku tidak ada manusia yang sempurna Engkau berbuat salah Aku sentuh jiwamu untuk kembali Sebelum datang kematianmu Dan tidak ada waktu lagi untuk bertobat Ayo kembali Secara personal diingatkan Dan tidak dibuka oleh Allah Dan sepanjang kita tidak buka Ditutup oleh Allah sampai hari kiamat Ya Makanya kita katakan Ya Allah, hapuskan Ya Allah, keburukan-keburukan kami Ya Rabbana la tu'akhidna inna sidah Awa akhtana Rabbana wa la tahmila ala isran Kamu ahmal ta'ala ladhin nabi Qabdina Rabbana wa la tu'hammila ma'ala ta'a Katalah nabi wa'afu'ana Maafkan kami Allah Ya Wa ufirlana ampuni kami Allah Warhamla sayangikan Warhamla dengan rahmat Allah Hadisantuh kita Kata Allah Illa mantabak Kecuali bagi yang pengen tawabat Balik lagi Kecuali bagi yang pengen tawabat